Bakal calon presiden Pak Anies Baswedan bersilaturahmi ke dua pondok pesantern berbeda di Bondowoso dalam melanjutan kunjungannya di daerah Tapelkuda, Jawa Timur. Dua pesantern tersebut adalah pesantern Darul Fala dan pesantern Raya Tulhusnan. Di pesantern Raya Tulhusnan, baca pres yang diusung Nasdem PKS dan Mekrat itu ditegaskan oleh Gus Hasan Jazuli sebagai warga Nahdlatul Ulama NU Tulen. Pengasuh pesanren Raya Tulhusnan tersebut meminta seluruh santrinya agar menjadikan Pak Anies sebagai figur teladan dan contoh dalam meraih sukses. Pak Anies saat masa kecilnya juga pernah berantem sama temannya, tapi sekarang sudah sukses menjadi orang besar di Jakarta. Ini pelajaran penting bagi santri semua untuk sukses juga sama dengan beliau, triyitiru beliau. Beliau itu dok NU juga sama dengan kita, selawatan juga jago beliau, kata Gus Hasan Jazuli di depan santrinya. Gus Hasan Jazuli mengaku telah membaca sejarah hidup dan biografi Pak Anies, termasuk tentang kesuksesannya selama menjadi gubernur DKI. Dia juga menyinggung soal didikan orang tua Pak Anies yang dosen dua-duanya merupakan seorang dosen. Jadi walaupun suka berantem, tapi karena terdidik makanya jadi orang sukses, tuturnya lalu tertawa. Sedangkan saat silaturahmi di pesanren Darul Fala, pengasuhnya K.H. Abdul Qadir menyebut bahwa Pesanrennya merasa terhormat dengan kedatangan Pak Anies Kepriyadian Pak Anies yang dikenal rahmas jalan dengan ajaran Islam yang rahma atau penyayang Kami di pesanren menenggungkan Indonesia yang rahma Semoga kedatangan Pak Anies membawa berkah bagi pesanren ini Tutur K.H. Abdul Qadir Pak Anies yang mendapat pujian dari kedua ulama tersebut menegapinya dengan merendah Seperti di pesanren-pesanren lain yang dikunjunginya Kedatangan kedua pesanren di Bondowoso tersebut untuk meminta doa para Kiai Terima kasih telah menyebut kami Kami bertemu Kiai untuk memohon arah dan meminta petunjuk Kata Pak Anies Terima kasih telah menonton!